Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kami Tecno Shark Pada pertemuan kali ini saya akan mereview atau mengunboxing ya teman-teman Yaitu HP Xiaomi Redmi 8A Pro Nah kebetulan saya disini ada membeli Xiaomi Redmi 8A Pro nya ini Itu dengan RAM 3GB dan internalnya adalah 32GB Nah kebetulan handphone Xiaomi ini saya beli kisaran harga Rp 1.700.000 teman-teman Tapi kemungkinan kalau di talk online ya itu mungkin harga lebih murah Ya ini saya beli di offline jadi lumayan harganya lumayan Belum begitu murah maksudnya ya teman-teman ya Oke coba kita buka aja langsung ya untuk handphonenya ya teman-teman ya dusnya ya Nah ini tampilan dari dusnya ya teman-teman ya Kebetulan saya membelinya itu di warna grey Ya saya membelinya warna grey Oke langsung saja kita buka Oh ya sebelum melanjutkan video ini ya teman-teman ya Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Supaya channel TeknoSak tambah maju Dan kita tambah semangat lagi untuk Menginfokan teknologi-teknologi terbaru dan handphone-handphone terbaru ya teman-teman ya Dan jangan lupa share juga Supaya kita berbagi ilmu kepada teman-teman dan sanak saudara kita Oke 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 kita buang Ini dusnya cuma begini doang ya teman-teman ya Keliatannya biasa aja gitu Enggak ada wow-wownya gitu Nah ini kita mendapat apa Nah ini ada untuk pembuka SIM Injector ya teman-teman ya Seperti pada biasanya pada umumnya handphone Wow ada mendapatkan kartu ya Kartu dari Smartfren ini mendapatkan 41 GB untuk kuota ya Ini teman-teman ya free ini free Oke Biasa ada kartu garansi dan kartu petunjuk ya Kartu petunjuk Habis itu sudah kosong nih teman-teman Tidak mendapatkan soft cash ya Biasanya kalau yang mendapatkan soft cash itu dia yang harganya itu di atas 2 juta teman-teman Cuma ini harganya di bawah 2 juta jadi tidak mendapatkan soft cash Nah ini untuk handphone Xiaomi Redmi 8A Pro Sebelum kita ke handphonenya kita ke yang lain dulu ya teman-teman ya Kita ke charger Nah ini adalah bentuk dari Chargernya ya teman-teman ya Nah ini seperti ini ini berapa MH ini Wow dia belum disupport fast cash ya teman-teman ya Dia masih standar Tapi disini polos banget Tidak ada Ya tidak ada ini ya Masih polos banget Ini ya teman-teman ya begini ya Nah ini adalah kabel datanya ya Tapi dia dengan harga di bawah 2 juta Dia sudah menggunakan konektor type C ya Type C Ya ini type C ya teman-teman ya Jadi bukan micro lagi Jadi saya rasa harga di bawah 2 juta lumayan Oke Nah pada umumnya Xiaomi itu juga tidak mendapatkan handsfree ya Jadi cuma mendapatkan handphone dan charger saja teman-teman Oke Oke langsung saja kita ke handphone Xiaomi Redmi 8A Pro ya Kita buka bungkusnya Nah ini warnanya adalah abu-abu ya teman-teman ya Grey ya Oke Kebetulan baterainya ini dia sudah dilengkapi dengan kapasitas baterainya adalah 5000 mAh ya Dengan dibekali juga untuk layarnya dia sudah 6,22 inci ya Terus kamera utamanya ya yang ini adalah 13 megapiksel ya teman-teman ya Dan untuk kamera makronya dia 2 megapiksel ya Untuk kamera depannya yang ini ya dia 8 megapiksel Oke Tapi dia sudah menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon ya 439 Oke Nah pada umumnya ini ya untuk bahan dari casingnya ini adalah polikarbonat Atau yang disebut juga namanya plastik ya Jadi masih biasa saja sih ya Lihat ya Nah disini uniknya dia adalah Xiaomi Redmi 8A Pro adalah Dia flashnya itu di atas bukan di bawah Biasanya kalau handphone-handphone pada umumnya itu dia di bawah ya Tapi ini flashnya dia itu di atas Saya akan menjelaskan lagi di bagian untuk kamera Kamera utamanya adalah 3 megapiksel ya teman-teman ya Yang ini yang atas ini ya Untuk yang bawah ini adalah 2 megapiksel Dan lampu flashnya adalah di atas ya Oke Nah coba kita nyalakan aja langsung ya teman-teman ya Oke Kita nyala tunggu sebentar ya teman-teman ya Kita registrasi terlebih dahulu Kita buka bungkusnya Penutupnya ya maksudnya ya Nah ini adalah tampilan dari sebelah kanan ya Pinggirnya ya teman-teman ya Dengan baterai 5000 mAh Ya baterai 5000 mAh Ini saya rasa sih lumayan tebal ya teman-teman ya Tidak terlalu tipis ya Ini lumayan tebal ya Disini ada tombol untuk power Dan tombol volume Dan untuk di atas dia ada infrared Seperti pada umumnya untuk Xiaomi ya Biasanya infrared ini adalah untuk berguna untuk Apa ya namanya Untuk mengaktifkan remote ya Kalau Xiaomi itu biasanya bisa mengaktifkan remote ya Oke Ini ya Terus di bagian sebelah kiri dia ada 2 apa namanya Sim card ya Untuk sim card disini ada 2 sim card Selain itu polos Dan di bawahnya dia ada colokan jack Hands free jack ya 3,5 mm Dan ada lubang untuk Apa namanya Untuk mic Ya Nah disini ada colokan tipe C untuk mengecas Yaitu berkapasitas 5000 mAh Ya Dan 2 ampere Untuk arus listriknya ya Nah disini ada lubang untuk speaker Ya selainnya Begitu doang Ya Oke Nah disini Saya agak kurang suka ya Karena Mungkin beda orang beda selera ya Kalau saya sih kurang suka ya Karena apa Antara bezel dan Layar Itu kelihatannya jaraknya itu agak jauh ya teman-teman ya Bisa dicek ya Bisa dilihat ini ya Jadi agak jauh Agak jauh ya teman-teman ya Tuh Ya disini sudah menggunakan MIUI ya 11 Ya dia masih menggunakan Kamera itu Kamera poni Model poni Untuk handphone-handphone zaman sekarang Biasanya kan dia sudah menggunakan Infinity O ya teman-teman ya Tapi untuk Xiaomi Redmi 8A Pro ini Dia masih menggunakan Kamera Poni ya Jadi begini Biasanya kalau Infinity O itu Dia cuma kayak titik doang Ya Oke Coba kita langsung ke registrasi dulu Kita nyalakan untuk Mengetahui layar utama dari Xiaomi ini ya teman-teman ya Untuk Na Kanagitah Ku 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 Oh iya, untuk handphone Xiaomi Redmi 8A Pro ini dia sudah menggunakan Android 9 ya teman-teman ya. Dan untuk chipsetnya dia sudah menggunakan chipset Qualcomm ya, SDM439 Snapdragon 439 ya. Dengan CPU dia Octa-Core ya teman-teman ya. Oke, coba kita tunggu sebentar, ini agak memakan waktu agak beberapa menit ya. Nah ini layarnya ya teman-teman ya, dia 6,22 inci ya. Dengan resolusi 720 x 1520 piksel ya teman-teman ya. Nah untuk Xiaomi Redmi 8A Pro ini dia ada 2 versi ya teman-teman ya untuk pilihan ya. Yaitu ada yang RAM-nya 3GB, internalnya adalah per 32GB dan 2GB untuk RAM-nya dan internalnya adalah 32GB ya teman-teman ya. Tapi di sini saya membeli yang itu yang 3GB ya teman-teman ya, 3GB ya. Oke, ini adalah tampilan layar utama dari Xiaomi Redmi 8A Pro ya. Ini tampilan layar utamanya ya teman-teman ya. Oke. Saya akan menjelaskan lagi di bagian kamera karena rata-rata orang zaman sekarang itu adalah tertarik karena di bagian kamera ya teman-teman ya. Ini kamera depannya dia itu 8MP dan untuk kamera utamanya ini adalah 13MP ya teman-teman ya. Oke. Coba kita langsung saja ke bagian setelan ya teman-teman ya. Bagian setelan, kita cek di tentang telpon. Nah, dia sudah menggunakan versi Android 9 ya teman-teman ya. Jadi masih begini. Biasanya kalau dia Android 10, dia itu sudah ada hitunya 10 ya teman-teman ya. Tapi di sini masih menggunakan versi Android-nya adalah versi 9 ya teman-teman ya. Oke. Kita kembali. Nah, di sini saya menggunakan yang 3GB untuk RAM-nya dan internalnya adalah 32GB ya. Nah, untuk baterainya sendiri dia sudah 5000 mAh. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Cukup sekian untuk review handphone Xiaomi Redmi 8A Pro-nya ya. Jadi, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk mendukung selalu channel kami supaya tambah maju. Dan kita tambah semangat untuk selalu menginfokan tentang teknologi terbaru dan barang-barang baru dari Technosac ya teman-teman ya. Dan jangan lupa share juga ke sanak saudara atau ke teman-teman kalian semua untuk membagikan informasi-informasi penting lainnya ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.